Hari ini untuk menghibur Wildan yang baru pulang dari rumah sakit, aku dan Hendra mengajaknya jalan-jalan ke salah satu wisata tempat di Jalan Pantura. Kali ini Hendra yang menyetir, sedangkan aku duduk di sampingnya. Sudah satu setengah jam perjalanan, mobil melaju melewati jalan yang sedikit bergelombang. Di kanan-kiri banyak juga mobil berukuran besar yang berjalan melambat. Begitulah serunya ketika melewati jalur Pantura. Kamu capek nggak? Tanyaku setelah melalui jalan yang mirip seperti jalan off-road itu. Emang kamu lagi gantiin? Hendra balik bertanya. Kagak sih, cuma basa-basi doang. Emang kamu mau gantiin hand? Tanya Wildan yang lagi tiduran di kursi tengah. Jangan ah, kamu kan masih sakit. Iya, aku juga kagak mau sih. Sama kamu berdua. Mobil terus melaju. Kira-kira satu jam lagi, mungkin sudah sampai tempat tujuan kita. Rame ya, lewat jalan ini. Ucap Hendra. Fokus, Hen. Banyak mobil gede. Iya, aku cuekin kok. Cuma berisik aja gitu, banyak orang yang berteriak dan nangis. Apa yang teriak? Tanya Wildan. Tuh, orang-orang di tengah jalan. Wildan melihat keluar mobil. Nggak ada orang ah, ucapnya heran. Nggak usah pura-pura polos dah ah. Kamu tahu maksud aku kan? Oh, orang dari alam lain? Iya. Aman, aku nggak lihat. Kamu mau lihat, Dan? Tanyaku. Kagak. Ntar kaku bikin aku kesurupan lagi. Aku udah. Hendra pun tertawa. Sudah ekak dekat dengan tempat wisata. Mulai banyak penjual oleh-oleh. Dan sewarung makan berjejer di pinggir jalan. Itu apa sih, Mir? Tanya Hendra. Apaan? Itu. Coba kamu lihat ke kanan jalan. Samar-samar. Kok ada yang berdiri? Tapi tipis banget. Kagak jelas. Orang. Tanya Wildan. Bukanlah. Masa orang tipis plus transparan. Oh, itu. Coba pinggirin dulu mobilnya. Ini kamu perlu tahu dan ngerti, Hen. Hendra memikirkan mobil di sebuah lahan parkir. Tepat seberang tiga warung makan yang berderet rapi. Menu yang jual pun sama. Buka kaca sampingnya. Perintahku pada Hendra. Kaca mobil di samping kanannya mulai turun perlahan. Duh. Gak bisa apa sehari gak bahas beginian. Keluh, Wildan. Kamu juga mesti tahu, Dan. Soalnya banyak yang pakai beginian. Fokus, Hen. Hendra memincingkan mata melihat deretan warung makan itu. Kuntilanak. Siang-siang ngapain? Tangannya coba perhatikan. Hendra kembali menoleh ke sana. Melamba-lamba gitu. Nah, coba hitung berapa banyak. Gak ada kerjaan amat. Siang-siang ngitung kuntilanak. Nasib punya teman teror. Keluh, Wildan lagi. Banyak, Mir. Ada yang berdiri di depan warungnya. Ada yang duduk di atas atap. Emang itu ngapain sih? Melambain tangan semua. Kayak dapet makota Miss Unirvis aja. Mau tanya langsung apa gimana? Tawarku. Ogah. Lemes aku ntar. Udah tahu. Aku yang nyetir. Hahaha. Ya, aku juga males kok, Hen. Jadi intinya apa sih? Dari tadi aku nungguin kakak dijelasin. Ucap Wildan. Kamu tahu? Maniki ini kok. Apaan tuh? Itu di HP Wildan. Jangan cuma jadi pajangan. Cari ki di Google. Wildan menatap layar ponsel. Dan mulai mencari info tentang maniki Niko. Oh, patung kucing yang melambai-lambai gitu. Katanya bisa membawa beruntungan. Untuk menarik pembeli. Nah, fungsinya mirip. Cuma ini versi kearifan lokal. Jadi bentuknya kuntilanak. Maksud kamu kayak penglaris gitu? Tanya Hindra. Iya. Mereka ngasih sugesti ke orang-orang yang lewat supaya mampir dan makan di sana. Kalau yang bisa lihat sih, pasti ogah. Siapa juga yang mau makan barengan rombongan kuntilanak kayak gitu? Ya, kamu enak, Mir. Lah aku. Ucap Wildan. Terus, caranya biar gak berpengaruh sugesti gimana? Tanya Hindra. Pertama, pikiran jangan kosong. Sepanjang jalan kalau bisa sikir. Selain menghalangi dari lambian tangan jin penglaris, bisa juga mencegah dari incaran jin pesugihan. Oh, begitu. Bunyi klakson mobil di belakang kami. Ada mobil mau parkir tuh. Ucap Wildan. Yuk lanjut. Aku meminta Hindra melanjutkan perjalanan. Gara-gara lihat begituan, jadi lapar nih aku. Ucap Indra. Ya, ntar cari aja pas mau sampai di tujuan. Balasku. Kalau pakai begituan semua gimana? Tanya Wildan. Kamu beli roti aja di supermarket, Dan. Ucap Indra. Dih. Ucap Indra.